Intro Ratusan karyawan ex-ali profesi TNI berkumpul di rumah makan Karimata yang berada di Bilangan Jakarta Timur pada hari Rabu kemarin. Berkumpulnya para ex-TNI itu dikarenakan mereka di PHK secara sepiak oleh perusahaan Artagraha. Koordinator yang mewakili kurang lebih 134 orang yaitu Untung Suropati mengatakan bahwa PT. Bars dan PT. PKB tidak dapat mengakomodir atas apa yang menjadi tuntutan para ex-karyawan tersebut sehingga tidak menemukan kesepakaman antara kedua belah pihak. Mantap! Begini Pak, hari ini memang sudah dijadwalkan. Kau lihat sini Pak, antara apa? Hari ini sudah dijadwalkan karena memang pertemuan yang kemarin kita tidak ada mempakat. Sehingga dilanjutkan dengan Bipatrik hari ini. Yang mana Bipatrik hari ini kita tidak menemukan juga kesepakatan. Ini Bipatrik yang sekarang sebetulnya Bipatrik yang sudah kebijakan dari Bisnakker yang harusnya sudah tidak bisa dilaksanakan Bipatrik lagi. Karena 5 kali Bipatrik dari pihak Artagraha khususnya dia tidak datang. Sehingga kemarin dari top manajemen Artagraha datang minta kebijakan untuk melaksanakan Bipatrik. Nah Bipatrik hari ini sudah kita laksanakan bersama. Ternyata bahwa mereka tidak sepakat apa yang kita ajukan. Demikian juga apa yang diinginkan mereka kita tidak sepakat. Oleh karena itu hal ini akan kita kembaikan lagi ke Bisnakker. Kita serahkan semuanya ke Bisnakker. Apakah ini akan ditindaklanjuti ke tingkat PHI atau tidak. Semua akan kita serahkan ke Bisnakker. Kemudian Pak. Tentuatan kita pesangon, kemudian THR, dan uang penghargaan. Dan itu semua kita tidak terlalu banyak menuntut. Kita hanya ingin tuntutan kita disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Yang saat ini undang-undang Cipta Kerja. Demikian Pak. Yang hadir siapanya? Yang hadir dari Artagraha yaitu dirut dari PT PKB atau Pesona Karya Bangsa dan PT Bars. PT Bars, Bapak Leonat, Bapak Roni Leonat. Sedangkan dari PKB, Bapak Bernadzi. Sampai sejauh ini ada kesepakatan? Dan beberapa komisaris, Pak ya. Beberapa komisaris yang hadir. Berarti itu ada kesepakatan ya, Pak ya? Ya, sementara ini kita belum mendapatkan kesepakatan. Sehingga kita berserahkan kepada Bisnakker. Langkah yang diambil ke depan apa? Langkah yang diambil ke depan nanti kita tergantung apa yang disepakati Bisnakker besok. Tanggal 23 kita akan ketemu lagi. Nanti apa yang disampaikan Bisnakker itu yang akan kita ikuti. Jadi, prinsipnya kami tidak sepakat apa yang disampaikan kepada pihak Atabra dan kita. Demikian. Oke, Pak. Oke, Pak. Sampai, Pak. Langkah hukum yang waktu rekat ini akan didapatkan apa, Pak? Yang ditempuh. Langkah hukum yang akan kita temukan selanjutnya. Karena dari pertemuan di partit tadi, kita tidak terjadi kesepahaman atau tidak sepakat. Maka langkah berikutnya, sesuai pertemuan minggu lalu di Bisnakker, kita akan laporan ke Bisnakker tanggal 23 Maret tahun 2022 ini. Bahwa kita tidak terjadi kesepakatan. Tidak kita serahkan ke Bisnakker untuk penyelesaiannya. Itu yang kita sepakat di set. Pertemuan sudah beberapa kali, cuma baru dihadiri. Pertama, waktu mediasi tidak datang. Datang sekali tapi tidak ada kesepakatan. Kedua, mereka datang lengkap tapi tidak terjadi mediasi di Bisnakker. Jadi, dari Bisnakker dikembalikan untuk kita di partit yang dilaksanakan hari ini. Dan hari ini pun tidak terjadi kesepakatan. Sehingga kita tetap lanjutkan ke hadisnya. Dari Pak Cacar, Pak sendiri, ALS-nya apa, Pak? Karena tidak mengabungkan kebekanan dari Pertemuan? Kalau dari pertemuan tadi, karena kita tidak persepsi antara masalah PKWT. Sehingga tidak terjadi kesepakatan antara Pusangon, Penghargaan, dan THR. Jumlah keseluruhan yang dikuasakan kepada kita adalah sejumlah 134 orang. Harapannya apa? Ya, harapannya kita selesai di tahap Bisnakker. Itu harapan kita. Dan permintaan kita dikabulkan karena kita juga mengikut sesuai dengan Undang-Undang Gelaku. Terima kasih. Terima kasih.